Lukisan itu memang sebaiknya tidak hanya memberikan sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat sebagai layaknya sebuah lukisan yang bisa menghias dalam ruangan hidup kita, dimana kita merasa senang dan kita merasa kehilangan kalau lukisan itu tidak ada. Tapi di samping itu juga kita bisa menitipkan sesuatu di dalam ucapan lukisannya itu sesuatu yang bernilai sesuatu yang tidak hanya estetik sifatnya, tapi sesuatu yang sifatnya itu pemanduan di dalam diri kita kepada hidup yang lebih harmoni dan bahagia. Misalnya bukan tidak mungkin rasa-rasa cemas, rasa-rasa tidak puas, rasa-rasa tidak sabar dan segala macam kegetiran-kegetiran itu dalam sebuah kota dimana bisa terjadi dalam lukisan tadi itu, berbicara mengenai itu. Mencoba memberikan sesuatu, penamanya, sesuatu pemikiran atau sesuatu catatan sederhana saja. Catatan itu bisa diambil dari apa-apa yang kita yakini sebagai sesuatu yang memandu hidup kita dalam Al-Quran, bisa sebagai seorang Muslim, atau bisa juga dari suatu ucapan-ucapan di dalam masyarakat kita sendiri. Yang dikatakan misalnya pantun-pantun atau nasihat-nasihat, pepatah-pepatah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat misalnya kita di Aceh atau di Jawa Barat ini juga begitu. Nah itu bisa diambil, diungkapkan kembali, menjadi bagian yang memang diperkirakan akan memberikan suatu peluang bagi pelihat lukisan itu, tidak hanya menatap lukisan itu dari segi estetis keindahannya, tetapi juga merenungkan apa sih sebenarnya yang mau dikatakan oleh lukisan ini. Nah pada waktu itulah keinginan itu keras sekali untuk mengatakan sesuatu, situasi kita di dalam masyarakat ini menjadi peluang bagi pelukis itu untuk mengatakan sesuatu lewat lukisannya. Bagaimana kira-kira penjelasan-penjelasan tadi itu dapat diterima dan memberikan sesuatu apresiasi masyarakat baru terhadap bagaimana karya seni itu dan bagaimana karya seni itu berhubungan dengan kehidupan kita, kehidupan tidak real, nyata saja, tapi juga kehidupan batin kita. Jadi lukisan-lukisan ayah itu sebenarnya adalah catatan-catatan pikiran sebagai sesuatu ikut mengambil inisiatif untuk bisa bagaimana kita itu menjadi lebih harmoni dalam kehidupan kita sehari-hari di kota besar ini. Jadi urban life kita itu bisa menjadi lebih berbudaya dan sebagainya itu. Ya kira-kira seperti begitu. Jadi lukisan itu bukan semata masalah-masalah indah, masalah-masalah estetik, tetapi juga banyak sekali diserati oleh suatu nilai-nilai yang etik, etika, etis. Yaitu mungkin bukan ajaran langsung, tapi suatu ingatan-ingatan kembali kepada nilai-nilai yang membuat kita itu tentram di dalam hidup yang penuh dengan ketegangan masa-masa sekarang ini. Ya kira-kira begitu.